Kami langsung saja ke pelatih. Memegang kendali. Jadi anak-anak kebetulan juga tidak ada apa yang tekanan segala macam ya Alhamdulillah. Jadi enjoy semuanya ya. Itu tadi pun juga saya minta enjoy saja, enjoy saja kalian fokus ya Alhamdulillah. Dengan pertandingan ini, kena izin Allah, dida Allah semuanya juga ya. Kita dikasih kemenangan, ya menurut saya luar biasa lah ya. Pertandingan yang bagus, pertandingan yang menarik. Karena kita tahu kalau Besipura meskipun main home di rumahnya sendiri atau misalnya home di luar daerah, dia selalu main terbuka. Dan kita coba berusaha menyikapi itu dengan strategi yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan Kucerobet. Syukur Alhamdulillah. Kita buat goal dengan proses yang bagus, legal. Sah semua. Meskipun ada satu goal yang saya pikir kita lihat karena kita berada di satu sisi, seharusnya goal. Tapi karena mungkin penglihatan sekali lagi pada referee, akhirnya tidak terjadi goal yang kedua dari Ezekiel. Secara keseluruhan, kita mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang telah berjuang berusaha untuk tetap sabar dan tetap fokus dalam melaksanakan instruksi dari Kucerobet. Jelas sebuah hasil yang diluar ekspektasi kita. Kita sangat berharap bisa mendapat hasil lebih baik lagi, tapi lawannya mampu menggunakan momentum kita di mana faktor kedelahan dan adanya beberapa pemain sedikit mempengaruhi stabilitas permainan kita. Kita memberi ucapan selamat kepada lawan kita. Ya, sebenarnya bukan tahir. Kita punya tiga pemain yang sebenarnya selama ini vital dalam sistem yang kita punya. Tahir maupun ponte, mereka bertarung sejati. Sehingga jelas tengah kita tidak punya stabilitas yang seperti biasa. Dan yang ketiga, samasa. Karena samasa mampu menahan bola di depan. Tadi kita banyak long ball, terutama di bawah pertama, padahal kita tidak punya pemain, punya kemampuan yang sama dengan samasa. Saya rasa itu yang menjadi salah satu hambatan kepada kita keluarkan performance terbaik. Tapi kita tidak boleh juga mengurangi respect terhadap lawan. Lawan juga mampu mengfatkan momen itu ya. Bukan kita kalah karena tiga pemain itu tidak ada atau jadwal tidak. Justru karena lawan mampu mengfatkan momentum kita yang tidak pada performance terbaik kita ya. Pada momen yang paling tepat kita. Jadi dari pemain untuk pemain, kita sudah bekerja keras. Dan mungkin faktor kelahan karena jadwal yang benar-benar belum mepet. Terus perjalanan juga, mungkin faktor kelahan juga. Kita belum maksimum tapi insya Allah ke depannya, keputan yang ke depan kita akan terus mencoba yang lebih baik lagi. Hasil yang patut kita syukuri, ini adalah kerja semua, bukan satu-dua orang. Jadi saya berharap semangat juang ini seperti ini berlanjut untuk pertandingan selanjutnya. Saya berharap tim ini menemukan karakternya kembali. Ini terus terang posisi yang baru pulang karakter saya. Saya cuma menjalankan apa yang diberikan kepercayaan kepada saya. Kalau maksimalnya pelatih lebih tahu. Saya ngerasa saya belum maksimal main di situ. Karena memang saya baru di situ. Kendala pasti ada kendala, mas. Selamat menikmati.